PLN berkomitmen menurunkan emisi sebesar 127 juta ton CO2 ekivalen pada tahun 2030 dan mencapai carbon neutral pada tahun 2060 dengan perencanaan yang matang dan komprehensif. PLN siap menjalankan tugas mulia yaitu menyediakan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. PLN akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, manusia, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kapital seoptimal mungkin untuk menjalankan tugas tersebut. Target pertama ialah mencapai bauran energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan mengurangi emisi karbon sebesar 127 juta ton CO2 ekivalen dibandingkan business as usual pada tahun 2030 melalui inisiatif-inisiatif strategis yang dilaksanakan sejak 2021 sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Peningkatan kapasitas pembangkit dengan mayoritas energi dari sumber terbarukan akan menjadi strategi utama dalam mencapai target penurunan emisi tersebut. Konversi PLTD menjadi sumber energi terbarukan yang dilengkapi dengan teknologi baterai juga akan diadopsi di titik-titik prioritas yang tersebar di Indonesia. Clean Coal Technology maupun Efisiensi Energi juga akan menjadi langkah yang diambil PLN dalam mereduksi emisi karbon yang dihasilkan pada kegiatan kelistrikan. Telah direncanakan juga retirement dari PLTU dan pembangkit fosil lainnya untuk mendukung peningkatan bauran energi bersih. Inovasi lain seperti inovasi co-firing biomasa berbasis energi kerakyatan selama masa transisi pertama juga akan terus dilakukan. Inovasi menjadi kunci untuk menuju transisi selanjutnya. Keberhasilan mengadopsi teknologi baru untuk mendapatkan keekonomian yang lebih baik akan mempercepat upaya menuju energi bersih tahap selanjutnya. Perkembangan teknologi baterai litium dan flow baterai yang semakin murah dan berskala besar, hidrogen dengan fuel selnya, carbon capture utilization and storage, serta smart grid memungkinkan transisi energi bersih terjadi lebih cepat. Teknologi PLTS dan PLTB yang ditopang dengan inovasi di dalam sistem penyimpanan berbentuk baterai berskala besar akan mulai menggantikan PLTU dan PLTGU yang masih beroperasi. Sementara pada PLTU-PLTU yang masih tersisa, teknologi carbon capture utilization and storage atau CCUS akan menjadi kunci dalam menekan emisi karbon secara signifikan. PLN juga berinovasi dalam mengembangkan teknologi fuel cell dan hidrogen sebagai sumber energi yang murah, andal, dan aman. Teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar yang semakin efisien dan bermanfaat dalam pengelolaan listrik di Indonesia, terutama di sistem yang isolated atau off-grid. Dengan energi listrik di sisi hulu yang sudah menuju carbon neutral, serta perkembangan teknologi smart grid, PLN juga menyiapkan ekosistem pemanfaatan energi listrik bersih untuk digunakan di sisi hilir, mulai dari rumah tangga, bangunan, industri, sampai dengan sektor transportasi. Smart home living dan smart city yang menjadi cita-cita saat ini dapat segera terwujud. PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak dan pionir perubahan transportasi berbasis fosil menjadi berbasis energi bersih, menggantikan kendaraan BBM dengan kendaraan listrik. PLN bahkan telah menyiapkan ekosistem sejak hari ini dan siap mengganteng mitra strategis mendukung penguatan ekosistem kendaraan listrik. Lebih dari itu, PLN terus berinovasi, melakukan riset dalam penyediaan energi bersih, membangun korporasi yang semakin transparan dan kredibel, mengefisienkan proses bisnis hingga menurunkan harga lelang proyek. PLN siap berkolaborasi, bekerja sama dengan para stakeholder, investor, pemerintah daerah, pelaku usaha kelistrikan dari hulu hingga hilir sebagai persembahan terbaik generasi hari ini bagi generasi mendatang. PLN Terima kasih.